Halo semua, selamat datang di Ahza Kitchen Di video kali ini, seperti biasa, aku mau bagiin lagi salah satu resep ide jualan yang menarik Seperti biasanya, ini tuh pedes-pedes, rasanya pedes, gurih, seger, pokoknya cocok dijadikan untuk ide jualan Yang mau tau bagaimana resep dan cara pembuatannya, simak terus videonya sampai selesai Nah, untuk melengkapi masakanku kali ini, aku menggunakan olahan seafood yang berkualitas dari aneka baksogo Yang pastinya sudah halal MOI dan ber-BPOM, ini tuh super-duper lengkap banget ya Dan pastinya ini aman banget untuk dikonsumsi semua kalangan Terus disini aku pakai yang chicken dumpling, star smile, dan dumping cheese Selain itu juga ada odeng, ada petrik, dan lain-lain Nah, disana sedia juga untuk makanan ready to eat, ini tinggal diangetin aja atau di microwave Dan udah bisa langsung disantap dengan nasi hangat Apalagi sebentar lagi puasa, jadi makanan ini wajib banget untuk stok di kulkas rumah kalian Oke, langkah yang pertama, ini aku mau buat bumbu halusnya dulu Disini tuh ada 15 buah cabai merah keriting, 10 buah cabai rawit setan, kemudian bawang merah-bawang putih, serta 1 ruas jahe Nah, ini mau aku blender atau dihaluskan dengan cara apapun ya Mulai di blender, di chopper, ataupun di ulak Nah, ini ditambahkan sedikit air Kemudian langsung aja dihaluskan, hasilnya jadi seperti ini Kalau udah, ini mau aku sisikan terlebih dahulu ya Kemudian lanjut aku akan membuat aneka bahan untuk bahan selanjutnya Yaitu persausan Nah, ini siapkan wadah atau mangkuk Masukkan sebanyak 3 sendok makan saus sambal untuk merknya bebas Ini aku pakai merk yang Hot One Kemudian tambahkan juga sebanyak 2 sendok makan saus tiram Nah, ini aku pakai yang capanda ya Nah, kalau udah masuk sausnya, ini aku tambahin saus bulgogi Untuk saus bulgogi-nya, aku pakai sebanyak 3 sendok makan Ini aku pakai merk yang murah aja, mama suka Nah, kalau teman-teman mau yang lebih enak, boleh pakai merk lain ya Seperti Kikomen dan lain-lain Setelah itu, tambahkan 2 sendok makan saus tomat Kemudian 2 sendok makan kecap manis 2 sendok makan bubuk cabai Ini opsional aja Kalau misalnya teman-teman nggak mau terlalu pedas Untuk bubuk cabainya, boleh pakai 1 sendok aja Kalau mau lebih pedas, boleh ditambah ya Kemudian diaduk-aduk sampai temunya tercampur dengan merata Kemudian tambahkan sebanyak 1 sendok teh minyak wijen Diaduk rata kembali Nah, untuk sausnya ini siap untuk digunakan Tapi disisikan dulu ya Dan lanjut untuk selanjutnya Masukkan secukupnya minyak Ini aku pakai kurang lebih 50 ml Setelah itu, masukkan bubuk atau cabai halus Yang tadi udah kita blender sama-sama Nah, ini dimasak sampai harum aromanya Dan nggak bau langut Nah, ini dioseng-oseng aja ditumis seperti ini Kalau udah, langsung aja kita masukkan air Untuk airnya ini, aku gunakan sebanyak 900 ml Ini bisa ditambah sampai 1000 ml ya Jadi sesuaikan aja Oke, ini masukin aja terus Sambil diaduk-aduk supaya merata Setelah airnya masuk Kemudian kita masukkan lagi saus yang udah diracik tadi Ini dimasukin semuanya Kemudian aduk kembali Sampai semuanya tercampur rata Dan ini dimasak sampai airnya itu mendidih Dan kalau airnya udah mendidih Ini masukkan seasoning Nah, ini seseninnya ada garam, gula, penyedap, kemudian micin Masing-masing aku pakai setengah sendok teh ya Nah, ini bisa sesuaikan aja nanti Kalau udah kayak gini Jangan lupa dikoreksi rasanya Tinggal diadjust aja Kurang apa Temen-temen bisa tambah atau dikurangi Kalau rasanya udah pas Nah, ini aku mau masukin aneka seafood Ini aku pakai macem-macem ya Ada dumpling Ada dumpling ayam Ada bintang Dan ada sosis ikan Pokoknya ini sesuaikan aja Temen-temen boleh tambah bakso Atau jemur enoki Dan lain-lain Kalau aneka seafoodnya udah masuk Kemudian tambahkan daun bawang Ini udah diiris-iris seperti ini Lalu dimasak sampai mendidih Kalau udah mendidih kayak gini Nah, ini aku mau tambahin si Odeng ya Kebetulan ada stok odeng Ini aku masukin juga Nah, untuk cara pengemasannya Ini aku pakai tinwall Dengan ukuran 250 ml Untuk ukurannya bebas Sesuai dengan harga jual Yang temen-temen mau jual Nah, untuk 200 ml ini Temen-temen bisa jual Mulai dari harga 10.000 rupiah aja Temen-temen bisa hitung seafoodnya Untuk satu seafood itu Temen-temen bisa jual 2.000-an ya Oke, sampai disini dulu Untuk resep buku kali ini Buat temen-temen Terima kasih sudah nonton videonya Sampai selesai Sampai bertemu di videoku yang berikutnya Sampai jumpa lagi